Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkulian Fisika Dasar Kedua. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan terkait dengan rangkaian listrik arus arah. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai rangkaian listrik sederhana. Jadi rangkaian listrik sederhana itu tersusun oleh sebuah resistor dan sebuah sumber tegangan atau baterai. Yang disini sudah digambarkan. Ini rangkaian sederhana yang ini. Dalam hal ini, boleh jadi bahwa resistornya sendiri sebenarnya merupakan susunan dari beberapa resistor. Dalam rangkaian listrik, boleh jadi resistor itu disusun sedemikian rupa. Ada dua macam susunan dasar. Ini susunan seri dan susunan paralel. Tentu saja pada praktiknya nanti boleh jadi merupakan kombinasi dari susunan seri dan paralel. Kita lihat bagian yang pertama, kalau resistor tertentu tersusun secara seri. Jadi di sini sudah saya gambarkan. Ada tiga buah resistor, masing-masing resistansinya adalah R1, R2, dan R3. Ini tersusun seri. Jadi kalau tersusun seri, cirinya adalah bahwa setiap resistor itu hanya bertemu di satu terminalnya. Jadi misalkan R1, terminal R1 dan terminal R2 bertemu satu buah saja di titik B. Kemudian terminal R2 dan R3 bertemu di satu titik C. Ini disebut sebagai rangkaian seri. Nanti ada yang kedua yang dirangkai secara paralel. Kalau paralel seperti ini, ini kedua terminal resistor itu saling bertemu. Jadi R1, baik terminal sebelah kiri maupun sebelah kanan, bertemu dengan terminal R2 dan R3 di titik yang sama. Jadi terminal kiri R1, R2, R3 itu bertemu di titik A. Terminal R1, R2, R3 bertemu di titik B. Ini susunan paralel seperti ini. Dan susunan seri maupun paralel, itu bisa kita ganti oleh sebuah hambatan pengganti RS. Sehingga, atau kalau di sini adalah RP untuk paralel. Sehingga ini menjadi sebuah rangkaian yang sederhana. Jadi kalau di sini tampaknya belum sederhana, tetapi ketika sudah dibuat rangkaian ekivalennya, ini menjadi sebuah rangkaian seterhana. Nah pertanyaannya bagaimana hubungan antara rangkaian yang tersun seri, rangkaian ekivalennya, hambatan ekivalennya, dan begini pula yang paralel. Nah pada rangkaian yang tersun seri, perhatikan ketika dia dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan E, maka sumber tegangan atau baterai ini akan mengeluarkan arus dari kutub positif. Dan arus yang sebesar E ini, itu akan melewati setiap resistor. Dan besarnya sama. Jadi kalau misalnya di R1 arusnya adalah I1, di R2 arusnya I2, dan di R3 arusnya I3, maka akan berlaku bahwa I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I yang dikeluarkan baterai. Dengan katanya bahwa arusnya sama. Jadi arus pada setiap resistor sama. arus pada setiap resistor adalah sama. itu ciri ya, dirangkai secara seri. Kemudian, karena setiap resistor dilewati arus ini, dengan mengingat hubungan antara tegangan sama dengan arus kali hambatan, atau hambatan adalah tegangan dibagi arus. Sementara arus itu kan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, di sini, ini kan dari A ke B arus, atau dari B ke C, atau dari C ke D. Maka, potensial A lebih tinggi daripada potensial B, potensial B lebih tinggi daripada potensial C, potensial C lebih tinggi daripada potensial D. Kalau misalnya ini potensialnya adalah V, A, B. Ini V, A, B. Dan di sini adalah V, B, C. Dan di sini adalah V, C, D. Maka, total potensial antara titik A dan D, itu akan sama dengan penjumlahan dari masing-masing. Jadi akan berlaku bahwa V dari A ke B, sama dengan V dari A ke D maksud saya. V dari A ke D akan merupakan penjumlahan dari V, A, B, dan V, B, C, dan V, C, D. Nah, kemudian dari hubungan V sama dengan R kali I, maka ini V, A, D, tidak lain adalah, karena ini kepalanya dengan yang kanan, ini kan titik A, ini titik D. Dari gambar yang sudah sederhanakan, maka V, A, D adalah tinggal arusnya adalah I dikalikan R, S. Jadi I dikalikan dengan R, S. V, A, B di sini, arusnya adalah I1 atau I juga sama kan ya? Maka ini I dikalikan dengan R1. I dikalikan dengan R1, ditambah ini berarti I dikalikan dengan yang ini, R2 resistansinya ya, R2 ditambah I dikalikan dengan R3. Sehingga dapatlah hubungan bahwa R, S, karena I-nya sama, ini kita bagi semuanya dengan I ya, sama-sama dengan R, S sama dengan R1, ditambah dengan R2, ditambah dengan R3. Oke, jadi kita dapati bahwa ternyata kalau dirangkai secara seri, hambatan penggantinya, R, S, itu akan merupakan penjumlahan dari hambatan-hambatan yang dirangkai seri. Atau secara umum, secara umum, kalau ada beberapa buah hambatan nanti, katakan N buah hambatan, tinggal jumlah kerasnya di seluruhnya. Kebetulan di sini contohnya 3 buah hambatan. Jadi kalau ada 4, berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, karena arusnya adalah sama, maka boleh dikatakan bahwa resistor-resistor yang tersusun secara seri, ini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi nilai tegangan pada masing-masing resistor, itu ditentukan oleh nilai R-nya. Karena kan arusnya sama. Jadi besar kecilnya tegangan pada setiap resistor bergantung pada nilai R-nya. Yang resistansinya lebih besar, terusnya akan memiliki tegangan yang lebih besar. Makanya, boleh dikatakan bahwa sesunan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan. berfungsi sebagai pembagi tegangan. Artinya bahwa tegangan yang diberikan dari sumber, itu akan dibagi masing-masing R dengan porsi sesuai dengan nilai hambatannya. Semakin besar hambatannya, semakin besar tegangannya, atau beda potensialnya. Oke, ini yang terangkai secara seri. Bagaimana kalau resistor-resistor tersusun secara paralel? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka arus dikeluarkan dari baterai sebesar I. Nah, di titik A, ini arus akan terbagi menjadi I1, I2, dan I3. Nah, dalam hal ini, bahwa arus yang, kalau misalkan ini masuknya, atau arus yang misalkan 10, maka ini akan terbagi, ini akan jumlahnya juga akan 10. atau dengan kata lain, akan berlaku bahwa I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I. Jadi arusnya yang merupakan penyumlahan. Nah, kemudian, karena dirangkai secara paralel, dan setiap resistor bermula di titik A, kemudian berakhir di titik B, maka berarti tegangan pada tiap resistor sama dengan tegangan VAB. Jadi, V pada resistor 1, sama dengan V pada resistor 2, sama dengan V pada resistor 3, sama dengan VAB. Tertegangan yang diberikan dari baterai dalam hal ini. Dengan baterainya tanpa hambatan dalam. Nah, jadi setiap resistor memiliki tegangan yang sama. itu ciri yang dirangkai dengan paralel. Baru tadi bahwa arusnya akan terbagi. Menjadi I1, jadi I sama saja dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Dari sini, nah, I-nya sesuai dengan hubungan dengan hambatan, R kali sama dengan V, maka I-nya tidak lain adalah V dibagi dengan R. Jadi, kalau ini ada titik A, maaf, ini A, ini B-nya. Jadi, I yang ini sama saja dengan tegangan antara A dan B, atau VAB, dibagi dengan R. Sementara yang ini, I1, nah, tegangan juga VAB ya. Jadi, VAB dibagi dengan R1, VAB dibagi dengan R2, dan I3 juga VAB dibagi dengan R3. Nah, karena VAB-nya sama, kita bagi dengan VAB makin jadi satu ya. Satu, 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 satu. Jadi, kita dapatkan bahwa separ Rv, sama dengan separ R1 plus separ R2 plus separ R3. Oke, jadi dari hasil ini, terlihat bahwa nanti hambatan penggantinya ini akan lebih kecil. Jadi, kalau hambatan-hambatan atau resistor-resistor disusun secara paralel, resistansinya atau hambatannya, nilai hambatannya, itu akan menjadi lebih kecil. Dan, kalau tadi di sini sebagai pembagi tegangan, maka di sini sebagai pembagi arus. Jadi, berfungsi sebagai pembagi arus. Dan nilai arusnya bergantung pada apa? Bergantung pada R juga. Karena tegangannya sama. Jadi, semakin besar R-nya, maka arusnya akan makin kecil. Jadi, resistor dengan resistansi atau dengan nilai hambatan yang kecil akan dilewati oleh arus yang lebih besar. Baik ya, itu susunan hambatan seri atau paralel. Lagi, bahwa pada praktiknya nanti, boleh jadi rangkaian listriknya merupakan susunan-susunan yang kombinasi dari susunan seri maupun paralel. Kita coba lihat contoh. misalnya ada rangkaian hambatan seperti ini. ini ada di kitab. Ah. Terima kasih. 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 Jika titik A dan B dihubungkan dengan baterai ideal 24 volt, tentukan arus listrik pada tiap amat. Atau pada setiap hambatan atau pada setiap resistor. Oke, jadi luas saja pertanyaannya. Rangkaianya seperti ini. Pertama kita ingin menentukan hambatan pengganti. Nah, susunan ini merupakan susunan kombinasi dari seri dan paralel. Ya, kalau kita perhatikan. Ya, kalau kita perhatikan susunan dari seri saja atau paralel saja. Nah, bagaimana cara memecahkan rangkaian seperti ini? Nah, caranya adalah pertama, karena yang disini ada hambatan penggantian dari titik A dan B, atau resistansi penggantian dari A dan B. Maka, jalan-jalan dari titik A ke titik B melewati jumlah hambatan terkecil atau jumlah resistor terkecil. Hati-hati, bukan jumlah resistansinya ya, tapi jumlah resistornya. Jadi, bayangkan kalau kita jalan-jalan dari A kemudian ke C dulu, ke D, lalu ke B melewati resistor dengan resistansi 6 Ohm. Ini kan kita hanya melewati 3 buah resistor. Tapi kalau misalkan kita melewati A, C, kemudian ke sini, ini akan melewati beberapa 1, 2, 3, 4, 5 buah resistor. Jadi, kita melewati dengan jumlah resistor tersedikit. Maka, berarti dari A ke B, kalau lewat 6 Ohm, lewat sini, ini seolah-olah hanya ada 3 buah resistor. Maka itulah kondisi akhirnya, berupa 3 buah resistor. Dan ini 4, 6, 5, seandainya bayangkan ini diputus. Yang ini kita putuskan, maka dia hanya 3 buah. Jadi, kalau saya gambar ulang di sini. Ini 4 Ohm, ini 6 Ohm. Nah, yang 6 Ohm ini nggak saya gambar dulu. Jadi, ini adalah 4 Ohm. Nanti di sini ada 5 Ohm. Ini ada titik C, ini ada titik apa? D, ini titik B, ini titik A. Oke, ini untuk menjawab yang A ya. Menjawab yang A. Jadi, nanti akan susunan jadi apa? Jadi susunan ini. Nah, ini susunan jadi seri. Ini 4 Ohm. Ini 5 Ohm. Ini 6 Ohm. Nah, seri kalau begitu kan jadi seri. Nah, namun yang ini, antara C dan D, ini bukan hanya 6 Ohm saja. Ada berapa? Ada 2, 1, dan ini. Dimana 2, 1, dan 3 ini tersusun secara apa? Secara seri juga. Nah, ini kita ganti dulu. Jadi, boleh dipandang bahwa ini menjadi susunannya dengan yang 6 Ohm tadi, kita ganti. Kita mulai ganti yang ini dulu. 2, 3. 2, 1, 3. Berarti ini adalah RS. Nah, berikutnya. Nah, karena kan tugasnya tadi ingin menyederhakan menjadi hanya 3 buah saja di sini. Maka ini kita gabung lagi. Oke, jadi menjadi. Oke, jadi menjadi. Nah, ini kita gabung. Sehingga dapatlah. Ini titik A ya. Ini titik C. Ini titik B. Kita dapatkan antara C dan D. Yang 2 ini kita paralelkan. Ini 4 Ohm. Ini adalah 5 Ohm. Ini yang harus kita cari pertama adalah susunan seri 2, 1, dan 3. Lalu susunan paralel baru dapatlah hambatan total pengganti. Ini kondisi rangkaian terakhirnya. Penyederhanaan dari yang ini. Jadi susunan seri nanti. Oke, jadi kita dapatkan RS-nya. Dengan cara apa? Dengan cara ditambah kasusnya kan ya. Berarti 1 Ohm ditambah dengan, maaf. Berlurut aja ya. Berapa ini? 2 ya. 2 tambah 1 ditambah dengan 3 Ohm. Berarti 6 Ohm. Oke. Sudah dapat RS-nya ini adalah 6 Ohm. Nah sekarang 6 dengan 6 apa? Paralel jadinya kan ya. Oke. Maka yang kedua, Pak Kabrik punya 1 per RP. Kita dapatkan. Berarti 1 per 6 ditambah dengan 1 per 6. 6 dengan 6 ya. Berarti sama dengan 2 per 6. Nah, RP-nya diperoleh dengan cara membalik saja. Ini kita balik jadi apa? 6 per 2 berarti 3 Ohm. Dengan demikian diperoleh ya. Maka kita dapatkan ya. Langkah yang ketiga. Kita dapatkan R penggantinya. R total antara dan B. Susunannya apa? Yang ini, seri ya. R antara AC kan? R dari A ke C ditambah. R dari C ke D ditambah dengan R dari D ke B. Berarti 4 Ohm ditambah dengan RP. Sudah dapat ini 3 Ohm. 3 Ohm ditambah dengan ini 5 Ohm. Sehingga 4 tambah 3 tambah 5. 7 ditambah 5, 12 Ohm. Inilah hambatan penggantinya. Resistansi pengganti antara A dan B. 12 Ohm. Oke, kemudian yang kedua. Jika titik A dan B diberi beda potensial. Berapa arus pada tiap resistor? Oke, nah sekarang kita lihat ke sini. Kembali ke rangkaian ini. Ketika sudah disederhanakan menjadi seperti ini. Ini kan nanti akan muncul arus. Kalau diberi tegangan, akan muncul arus. Katakan ini arusnya I. Perhatikan dalam rangkaian seri kan arusnya sama. Berarti arus I ini akan melewati hambatan 4 Ohm dan hambatan 5 Ohm. Dengan kata lain bahwa hambatan atau resistor 4 dan resistor 5 Ohm ini akan mendapatkan arus yang sama. Yang tidak lain adalah apa? Arus total dalam rangkaian. Pindahkan. Ini nanti kita dapatkan I-nya dulu. Sekarang kita lihat saja dulu. Jadi 4 dengan 5 akan dilewati oleh arus yang sama. Di sini kalau arusnya... Pindahkan ke sini sekarang, ke sini. Ini arusnya ini. Ini juga mendapatkan arus I. Di sini ya. Di sini ya. Di sini I. Keluar juga ada di sini. Nah. Untuk mendapatkan berapa arus pada resistor yang lain. Kita lihat di sini bahwa I ini. Ini kan di C itu terbagi. Menjadi I ke sini. Dan I ke sini. Oke. Jadi kalau saya gambarkan dengan gambar yang lain. Nanti akan terbagi sini. Sini 1 ke sini 1. Nah. Misalnya ke yang 6. Ini adalah I1. Ini adalah I2. Jadi hambatan atau resistor dengan resistansi 6 Ohm dilewati oleh I1. Dan resistor yang hambatannya atau resistansinya RS dilewati oleh I2. Dan RS ini tidak lain kembali ke sini. Tidak lain apa? Arus yang... Ah, sorry. Ya I2 itu tidak lain apa? Arus yang lewat sini. Jadi kalau kembali ke sini ya. Ini adalah I2. Ini adalah I1. Dan ini adalah I total. Ini adalah I. Ini adalah I2 dalam gambar di sini. Ini adalah I1. Oke. Jadi kalau begitu kita cukup mendapatkan tiga buah arus saja. Jadi pada resistor 4 Ohm dan 5 Ohm arus total. pada resistor 6 Ohm adalah I1. Kemudian pada resistor 2, 1, dan 3 adalah I2. Oke. Sekarang kita cari ya. Jawaban yang baik ya. Nah untuk... Nah untuk... Sekarang pertama pada resistor 4 Ohm dan 5 Ohm. Ini tidak ada arus total dalam rangkaian. Nah cara mencarinya dilihat dari yang ini. Dari susunan terakhir. Ya dari sini. Kita sudah tahu hambatan penggantian adalah apa? RAB. Maka ya sesuai dengan hubungan dengan tegangan ya. VAB itu adalah apa? Tinggal I dikalikan dengan R antara A dan B. Sehingga kita dapatkan ini berarti I itu tidak lain adalah VAB dibagi dengan RAB. VWnya tadi 24 V. Dibagi dengan RABnya tadi kan 12. Berarti ini 2 Ampere. Oke. Kemudian untuk mendapatkan berapa I1 dan I2. I1 dan I2. Maka kita tinggal mencari. Karena I kan tegangan dibagi dengan hambatan. Nah. I1 dan I2 kan tegangannya adalah tegangan antara C dan D. Nah untuk mendapatkan tegangan antara C dan D. Bisa dilihat juga dari sini. Jadi dari gambar yang terakhir. Bahwa VCD adalah apa? VCD berarti I dikalikan dengan RP ini. Jadi VCD. Jadi sekarang pada resistor. Sebentar. Kita cari dulu ya. Tegangan ya. Jadi sekarang. Cari. Tegangan. Tegangan antara. titik C dan D. C dan D. Maka VCD. I dikalikan dengan RCD. Atau RP ya. I nya sudah dapat 2 Ampere. Dikalikan RCD. Tadi RP. RP nya adalah 3. Berarti 6 volt. Nah baru kita akan dapatkan bahwa pada resistor 6 Ohm dulu. 6 Ohm. Kalau pada resistor 6 Ohm. Berarti I1 sama dengan apa? PCD dibagi 6. I1 sama dengan PCD dibagi dengan 6. 6 Ohm. Berarti 6 volt dibagi dengan 6. Sama dengan 1 Ohm. Kemudian. Sekarang harus pada resistor. resistor. Harus pada resistor 2 Ohm, 1 Ohm, dan 3 Ohm. Harus adalah arus I2. PCD juga sama. Karena tegangannya PCD. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan hambatan pada cabang 2. Resistor pada cabang 2. RS. Ternyata 6 Ohm juga ya. Oke. Dibagi dengan RS. Berarti 6 volt dibagi dengan 6 Ohm. Sama dengan 1 Ohm. Oke. Sudah kita dapatkan. Dan kalau kita kembali ke konsep bahwa arus I ini kan bersama aja I1 sama apa? I2. Tadi I-nya adalah 2 Ampere. Ini 1. Ini juga 1. Perhatikan bahwa di sini. Ketika hambatannya sama nih. 6 dengan 6. Maka arus akan terbagi rata. Jadi masing-masing resistor akan mendapatkan arus yang sama. Kan tegangannya sama. Dan hambatannya sama. Oke. Jadi sekali lagi bahwa kalau hambatan dirangkai secara seri maka jumlahkan saja. Itu hambatan pengganti atau resistansi penggantinya. Kalau disusun paralel, sepernya yang ditambahkan. Seper RP, seper R1, tambah separa 2, tambah separa 3, dan seterusnya. Pada rangkaian seri, arusnya yang sama. Pada rangkaian paralel, tegangannya yang sama. Baik. Saya kira cukup satu contoh saja. Jadi sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.